Yusuf Kalaw selaku ketua umum PMI RI memerintahkan langsung PMI Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah masjid di wilayah Provinsi Kepri seperti diantaranya di Kota Tanjung Pinang untuk antisipasi wabah COVID-19. Petugas PMI Provinsi Kepri melaksanakan penyemprotan disinfektan di Masjid Al-Furkon Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan Pemuda. Penyemprotan dilakukan di bagian dalam maupun luar masjid. Khusus yang di dalam masjid, tim memprioritaskan pada area mimbar dan karpet yang sering digunakan oleh para jamaah saat melaksanakan ibadah. Sedangkan yang di luar masjid, tim menyemprot tempat wudhu dan parkiran umum. Di tempat terpisah, PLT Gubernur Kepri selaku ketua umum PMI Provinsi Kepri berpesan kepada tim PMI untuk menjalankan tugas mulia ini agar semua tempat ibadah dapat dilaksanakan penyemprotan disinfektan. Selain itu, PLT Gubernur Kepri juga mengingatkan dalam menjalankan tugas harus dengan hati-hati dan dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai standar. Sementara itu, Ketua Masjid Al-Furkon Tanjung Pinang mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi penyemprotan disinfektan yang diadakan oleh PMI Provinsi Kepri. Pada kesempatan tersebut, pihak PMI juga membagikan masker sebanyak 200 buah kepada jamaah masjid. dan juga selain itu kami membagikan salah satu alat pelindung diri berupa masker, masker tegak yang sebagai salah satu sarana untuk menjaga kesemarnya udara. Kemudian juga kita, ini hanya langkah awal kemudian kita juga akan melakukan di tempat-tempat ibadah lain dan kita akan berkoronasi dengan Ketua DKM Al-Furkon yang juga kita akan mengadakan pembagian masker di jamaah jamaah masjid sehingga mereka melakukan ibadah dengan tenang. Jadi selama satu bulan ini terus yang sekarang ada stok dalam 2000 kita akan bagikan selama bulan Maret akhir ini kita juga menunggu prestigusi juga dari PMI pusat masker masker. Kita juga jelas berjalan untuk bekerja sama dan berkualitas dengan pemerintah pembiti KMRI karena Ketua Umum Ketua Umum PMI KMRI itu adalah juga KTUK jadi kita melaksanakan kegiatan ini sudah atas pengetahuan beliau dan pengetahuan dari pembiti KMRI. Diutamakan dulu adalah fasilitas sosial dan fasilitas umum tapi jika memimpinkan juga kita akan ke tempat-tempat yang pribadi ke rumah-perumahan dan ke sekolah swasta, pasan, kemudian termasuk juga terminal, tempat-tempat orang berkumpul lainnya, taman-taman, ini fasilitas tersebut adalah rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, itu juga jadi. Jika nanti alat-alat kesehatan atau apa-apa yang kami sedikit masih bersedia, kami akan menentukan untuk dikenapkan di rumah-rumahan. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih telah menonton!